Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat teknisi semua Salam satu perjuangan ya Para guru-guru semua ya Buat teman-teman semua yang baru berkunjung di channel Hydra Unlocked Tool ya Jangan lupa bantu supportnya Like dan subscribe-nya Biar saya lebih semangat lagi ya Berbagai alat yang bermanfaat Buat teman-teman kita teknisi pemula ya Halo my friends Welcome back to my channel Please support my channel Like and subscribe Oke thank you very much Oke guys di kesempatan kali ini Disini saya akan mengeser ya Mengenai Qualcomm Flash Tool ya Yang rilis update kembali ya Oke disini teman-teman harus koneksi internet dulu ya Koneksikan internetnya Untuk menjalankan alat ini ya Oke setelah disini saya ekstrak ya Langsung saja kita jalankan exe-nya ya Jangan exe-nya Ya disini mohon teman-teman dikoneksikan internetnya ya Untuk menjalankan alat ini ya Ya ini di case untuk penampakan alatnya ya Disini teman-teman bisa ekskusi ya Perangkat yang berchipset qualcomm ya Untuk alat ini hanya berlaku untuk Perangkat yang berchipset qualcomm ya Untuk flash Untuk pembackupan ya Pembackupan Disini bisa teman-teman lihat ya Sebentar ya Yang saya beri tanda tetap anak ini Ini erase ya Erase ataupun penghapusan File partisi Dan ini read ya Pembackup untuk membaca ya Ini write untuk menulis ya Jadi Alat ini berfungsi untuk membackup Perangkat yang berchipset qualcomm ya Oke Jadi teman-teman sebelum mengeksekusi Perangkat yang berchipset qualcomm Alangkah baiknya teman-teman Backup terlebih dahulu ya Jika perangkat tersebut memiliki test point ya Jadi untuk koneksi pembackupannya Teman-teman harus connect EDL mode ya Ataupun test point ya Teman-teman backup dulu File-file partisi nya ya File-file penting ya Untuk Pembackupannya teman-teman disini Kita sarankan untuk menginputkan apa ya Ini berlaku juga untuk MMC dan UFS ya Berlaku untuk yang IC, MMC dan UFS ya teman-teman Disini teman-teman inputkan terlebih dahulu Untuk file fairhouse nya Ataupun loader ya Ya ini file fairhouse ini kita inputkan Setelah inputkan file fairhouse Oke Disini teman-teman inputkan Teman-teman inputkan ini Varian Filmware nya ya Varian filmware nya Untuk di varian filmware Xiaomi itu kan Ada yang Penge-flashan untuk Metode flash nya itu ada yang untuk Yang flash via password mode Flash via EDL mode ya Untuk di varian filmware Xiaomi itu kan Ada dua varian ya guys Untuk stockroom nya ya Ada yang flash Menggunakan password mode Ada yang harus memflash Menggunakan EDL mode Jadi kita peringatkan sekali lagi Untuk alat ini hanya berlaku Untuk perangkat yang berchipset Qualcomm ya Fungsionalnya itu bisa untuk Membackup Ya membackup File-file GPT partisi ya Ataupun file user partisi nya ya Lalu disini tinggal klik flash ya Kalau jika ingin teman-teman flash nya Dan disini untuk menu Fastboot ini guys ya Untuk menu fastboot ini Fungsionalnya mari kita cek ya Disini bisa Fastboot Ya Red info Mode fastboot ya Ini semua dicalankan dengan Metode fastboot mode ya Ini juga terjadi bentuk logo ya Fix Slot A slot B ya Terjadi bentuk logo bisa teman-teman Exclusif via fastboot mode ya Dan masih banyak lagi di bawah Yang lainnya gak sih Menu-menu Fitur lainnya ya Ini untuk reboot ya Reboot gitu EDL Dan ini di bagian bawah ini ya Biasa terjadi Sering terjadi Di Infinix Ataupun Xiaomi ya Kasus Freevi DM Corruption ya Bisa teman-teman bisa Fix melalui alat ini ya Namun untuk perangkat yang Berchipset Qualcomm ya Oke disini ya Bisa teman-teman ya Ini ada menu Tab Rip GPT ya Jika teman-teman ingin Membackup secara global Ataupun secara Keseluruhan Untuk semua user partner ya Disini juga bisa teman-teman Backup secara manual ya Atau Perpartisi ya Teman-teman bisa backup untuk apanya Untuk data jaringan IMEI dan lainnya ya Semoga bermanfaat buat teman-teman semua Oke disini saya Airi kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time Bye bye